hai 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 oke minta tanya tentang persipan persip lagi Iya kalau saya sih melihat keputusan yang diambil oleh apa coach Louis Mila ini ya keputusan yang menurut saya bukan pure dari dia menyerah ya kan tapi sekarang kita harus lihat dulu eh pelatih mempunyai level maka kita pengurus harus mengikuti level yang diinginkan oleh pelatih itu seperti dia pingin pemain karakter seperti ini dan ini ini harus diambil ini ya kan pelatih punya punya pandangan tersendiri Nah ini yang saya belum tahu ada apa dengan 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 persip saat sekarang ini tapi melihat dari perjalanannya persip kekurangannya adalah komunikasi mungkin di dalam tim dan di luar juga ya karena ya karena dia pelatih yang yang memang bukan baru mau membentuk tim dan Louis Mila bekerja baru berapa tahun sih ya kan dibanding apa yang sudah dilakukan oleh pelatih dari sebelumnya ya kan mungkin dia lebih banyak waktu ketimbang coach Louis Mila ini nah sekarang pertanyaannya apakah yang diinginkan pemain-pemain yang diinginkan oleh coach Louis Mila itu sudah dituruti atau tidak kan kita tidak tahu jadi kalau mau dibilang apa kualitas coach Louis Mila wah dia pelatih kualitas kan gitu tinggal tanya di dalam diri kita pelatih yang kualitas harus pingin pemain-pemain yang kualitas maka kita memenuhinya enggak gitu kan tapi coach kaget sih enggak kaget sih enggak karena ya kita tahu sendiri rata-rata tim liga satu dua pertandingan kalah-kalah aja udah udah mulai udah mulai goya apalagi ketiga kali dia kalah atau seri udah mulai goya lagi dan goncangan itu dia dari mana aja beberapa arah aja mungkin coach Louis Mila masih belum ke misteri dengan dengan situasi suasana seperti itu maka ah daripada seperti itu lebih baik saya tinggalkan daripada harus mengorbankan sesuatu yang lain gitu bukan karena Louis Mila telepon saya bukan karena yang saya lihat pandangannya siap